Jangan sampai ada penugasan yang jelas bakal masuk got tapi tidak diberikan logistik atau payment Sehingga kejadian seperti was kita ini Nah ini catatannya Pak Pertama-tama tentu kita harus jujur ya Kita harus apresiasi kerjanya Pak Destiawan dan Pak Tiko Dan tim yang mampu melakukan restrukturisasi 21 bank ya Pak Baik dalam dan luar negeri Ya saya sebelum berkomentar ini saya harus lakukan apresiasi dulu Karena faktanya memang Pak Destiawan mendapatkan amanah menjadi dirut was kita karya ini Dengan situasi yang dibacakan mufti tadi berdarah-darah Dan Alhamdulillah dalam berapa minggu yang lalu ya Pak Akhirnya 21 bank ini selesai Ya dan tentu ini harus diapresiasi karena nilainya luar biasa juga sekitar berapa tadi angka itu Berapa triliun tuh Pak Bapak restrukturisasi 30 triliunan sehingga tetap call satu Ya Alhamdulillah itu satu Yang kedua Pak Otomatis tentu right issue ya Kalau kita baca RUPS Bapak Yang dilaksanakan hari Selasa Minggu lalu ya Tanggal 21 Di Hotel Pullman kan sudah menyetujui rencana right issue itu Tentu Dimana Perseron telah Memperoleh persetujuan penambahan modal ya Melalui rate issue dengan menerbitkan saham baru Hingga 24,56 miliar saham seri B Dengan nilai nominal 100 rupiah per saham melalui mekanisme penawaran umum terbatas Kami tentu ya Rapat ini tentu Mau tidak mau ya Apalagi dengan Time schedule yang sudah Bapak jelaskan tadi Begitu rapat dan padat Tentu insya Allah kita akan memberikan dukungan Pak Nah Hanya Catatannya hanya satu Pak Saya singkat saja Waspadai terus Pak Karena Pak Tiko ini memang agak kerja keras ya BUMN di bawah Pak Tiko itu Ya waskita ini kan mirip-mirip Garuda lah Ya kena Laporan PKPU terus ya Waspadai itu PKPU Pak Ya lanjutkan restrukturisasi Dan yang terakhir Kedepan bagaimana Kementerian BUMN dan waskita Benar-benar memanfaatkan yang namanya SWF Pak Ya SWF ini penting ternyata Apalagi Indonesia ya Sekarang saat ini Ya kalau kita baca Ya Indonesia sudah Ada SWF Atau Indonesia Investment Authority Atau INA Artinya Ya untuk projek-projek Investor bisa masuk untuk membiayai projek-projek Waskita lewat INA Apalagi kita tahu Pemerintah sudah melakukan injeksi 15 triliun Dan akan ditingkatkan menjadi 75 triliun Dan kita juga tahu Investasi di luar Indonesia Seperti dari Uni Emirat Arab Sudah melansir ya Dan juga negara-negara timur tengah Akan menyuntikkan 10 miliar dolar Atau sekitar 144,71 triliun Jadi Ya ke depan Pak Tiko dan jajaran direksi BUMN Karya Bagaimana memanfaatkan betul Potensi SWF ini Sehingga Tidak lagi kejadian seperti yang ini lagi Dan juga pelajaran kita Bagi pemerintah Dan juga Komisi 6 DPR RI Kedepan Ya kita harus lebih waspada Dan lebih memperhatikan Projek-projek penugasan pemerintah Terhadap BUMN-BUMN kita Dan kita Harus berani Mengungkapkan ini ke pemerintah Bahwa kalau ada penugasan yang dilakukan Kepada BUMN Karya Ternyata tidak diberikan dukungan Regulasi atau dukungan PMN Kita harus sampaikan Pemerintah Dan Menteri BUMN juga harus berani Menyampaikan ke pemerintah Bahwa Jangan sampai ada penugasan Ya Yang jelas Bakal masuk got Tapi tidak diberikan Logistik Atau PMN Sehingga kejadian seperti was kita ini Nah ini catatannya Pak Bimo Catatan kita semua Kedepan ya Harapannya Apapun penugasan pemerintah Apalagi soal IRR nya Tidak Ekonomis Tentu secara ekonomi Dan secara korporasi BUMN kita akan tertekan Nah Alhamdulillah Pemerintah sudah memperbaiki di Tol Sumatra Bahwa komitmen pemerintah Sekarang bagaimana Tol Sumatra itu ditugasi Tapi diberikan PMN Nah harapan kami Ini catatan Kejadian was kita ini Jadikanlah pelajaran kita Kalau ada penugasan Jangan lupa Dikasih peluru yang cukup Sehingga jangan sampai Udah babak blur Masuk got Udah bengek Baru kita turun tangan untuk Apa namanya Menyelamatkan Sekali lagi selamat bertugas Pak Apresiasi kami kepada Menteri BUMN dan Pak Tiko Serta Pak Desdiawan dan Jejaran Sudah berhasil melakukan restrukturisasi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton